Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dululandari Saya dari Universitas Islam Riau Dari Fakultas Psikologi Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai Psikologi Sosial Yang dilugaskan oleh Dr. Fikri SPSI MFI Untuk mengampung mata kuliah Psikologi Sosial 2 Oke teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang saya ambil Yaitu mengenai konformitas Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu konformitas Jadi di sini konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial Ketika seseorang mengubah sikap dan tingkah laku mereka Agar sesuai dengan norma sosial yang ada Selain itu, ada beberapa pendapat dari para ahlim mengenai konformitas Yaitu dari Brom dan Kasian Yang menyatakan bahwa konformitas adalah kecenderungan untuk mengubah persepsi Pendapat perilaku seseorang sehingga konsisten dalam perilaku atau norma kelompok Ada pula kiri-kiri konformitas yaitu Yang pertama kekompakan, kesempatan, kepercayaan, kesamaan pendapatan, dan kenaatan Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya konformitas itu adalah perubahan sosial Untuk mengubah persepsi pendapat perilaku seseorang sehingga konsisten dalam perilaku atau norma kelompok Selain itu, agar seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompoknya Selanjutnya yaitu pengaruh dari konformitas Biasanya konformitas terjadi akibat pengaruh dari orang terdekat Contohnya seperti keluarga, teman, sahabat, atau bahkan orang yang disajangnya Untuk selanjutnya, saya akan memberikan sedikit contoh mengenai konformitas yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita Contohnya, seperti di saat kita sedang men-scroll-scroll sosial media atau melihat-lihat sosial media Kita melihat postingan teman-teman kita dengan mengenakan pakaian-pakaian yang sedang trend di masa kini Sehingga kita pun berinisiatif untuk merubah penampilan kita mengikuti trend saat ini Agar kita berkumpul bersama teman-teman, tidak dikatakan ketinggalan zaman Terima kasih teman-teman yang sudah nonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen Sekian dari penjelasan saya mengenai konformitas Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh